Saat niatanya Ustadz yuk Bismillahirrahmanirrahim Ustadz ada titipan pertanyaan katanya Ada umahat yang di Taadud Taadud kalau yang gak tau poligami Dipoligami oleh suami Yang tinggal jauh di kota lain Intinya suaminya ini 9 bulan Sudah tidak mengunjungi si istri Alasan suaminya adalah Karena pandemi Dia berada di zona merah Atau zona hitam Sehingga dia lebih memilih Untuk tinggal di rumah dan tidak Mengunjungi istrinya yang ada di luar kota Jauh itu Pakai bawa-bawa hadith Hadith yang dibawa adalah Hadith Rasulullah SAW Kalau kalian mendengar Wabah ta'un Ada di sebuah daerah maka jangan masuk Daerah tersebut Dan kalau kalian berada di daerah itu Maka jangan keluar dari daerah itu Disini kita katakan ya bahwa Pemerintah kita itu tidak seketat itu kok Dalam memperlakukan masalah ini Dan yang terjadi disini Adalah Saya lebih melihatnya Kedoliman Kedoliman Serta itu PSBB dibuka PSBB sudah dibuka Di Surabaya juga boleh Dan Kesana kita pergi ke daerah-daerah tersebut Itu dibolehkan dengan syarat Kita sehat Ya kan Kalau kita mau Naik ke daerah umum itu Harus rapid test dulu Harus swab dulu Kalau memang kita dinyatakan aman Tidak masalah kita pergi ke Luar kota Jadi Saya rasa ini Kurang tepat ya Sikap yang diambil oleh suaminya Nah ini jatuhnya malah Kepada perbuatan zalim Jadi Lebih baik Ya Sang suami Segera Merubah sikapnya dan Mengunjungi istrinya ya Karena ini adalah Perbuatan zalim Dimana Rasul S.A.W. mengancam Laki-laki yang menikahi Lebih dari satu wanita Kemudian dia tidak bisa berbuat adil Dalam urusan nafkah Baik lahir ataupun batin Maka dia akan datang pada hari kiamat nanti Dan tubuhnya Miring Kata Rasul S.A.W. Tubuhnya miring Ya karena dia tidak bisa Berbuat adil kepada Istri-istrinya Wallahu ta'ala A'lam